Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi bersama saya, Josia Rizal, di video kali ini. Dan karena begitu banyak pertanyaan yang masuk di email dan juga di Facebook ya, mengenai bagaimana cara jualan tanpa modal bisa untung 2-3 kali lipat, saya juga sudah update di status saya, dan banyak banget yang respon yang ingin bertanya bagaimana caranya ya. Di kesempatan kali ini saya akan bagikan caranya kepada Anda teman-teman ya. Oke, jadi strategi jualan tanpa modal bisa untung 2-3 kali lipat. Apakah benar? Jawabannya benar, karena saya sudah mempraktikannya, dan untuk case-nya saya bagi di kelas saya itu case bagaimana saya mendapatkan 25 juta pertama dari bisnis model seperti ini teman-teman ya. Oke, bagaimana caranya? Saya langsung saja ya teman-teman. Yang pertama adalah, strategi yang pertama ini, temukan produk laris di marketplace. Marketplace itu artinya Tokopedia, Bukalapak, Fazada, Shopee. Nah, tapi jangan salah, teman-teman harus cari produk kebutuhan yang menyelesaikan suatu masalah. Jadi, ada masalah apa, kemudian kita menyediakan solusi dari masalah tersebut dalam bentuk produk. Seperti itu teman-teman. Jadi, banyak hal yang bisa kita cari. Nah, bagaimana strateginya, teman-teman ya? Bagaimana strateginya? Anda simak video ini dari awal sampai akhir, karena kalau Anda tidak simak dari awal sampai akhir, saya pastikan Anda gagal paham dan Anda percuma. Anda misalnya masukin email atau Anda komen percuma, kalau Anda tidak tonton dari awal sampai akhir. Oke, Anda cari produk kebutuhan yang menyelesaikan suatu masalah. Saya mau memberikan contoh kepada Anda, teman-teman. Di Tokopedia, ini adalah suatu produk yang namanya Magic Horse. Magic Horse ini adalah selang, dikatakan selang ajaib, karena kenapa? Dia bisa memanjang juga memendek dengan sendirinya. Seperti itu. Dan, agar lebih jelasnya lagi, coba teman-teman lihat video ini. Teman-teman bisa lihat video ini. Oke ya, teman-teman bisa lihat video ini. Oke, dari awal ya, saya putar ya. Nah, ini keribetan nih. Terus selangnya harus. Terus selang seperti ini. Nah, oke ya. Jadi, coba teman-teman lihat. Ini masalah yang terjadi adalah kebanyakan kita ya, yang suka nyiram tanaman, yang suka nyuci mobil kan, kita bisa pakai selang yang konvensional. Artinya, kita akan ketemu masalah adalah ketika kita tarik misalnya ribet gitu loh. Apalagi sudah ada gulungannya gitu, kadangkala ribet. Dan kita mau tarik sana-sini, kadangkala udah nggak benar selangnya. Maka ditemukanlah selang yang tadi, selang ajaib yang tadi. Ya, teman-teman ya. Nah, itu selang itu produk solusi, teman-teman. Masalahnya adalah orang nggak mau ribet ya, pengen instan, pengennya kerja praktis gitu, memudahkan pekerjaan. Nah, itu barang yang dicari. Barang kebutuhan menyelesaikan suatu masalah. Nah, ditemukanlah yang ini, selang Magic Horse. Nah, itu teman-teman cara menemukan produk laris di Tokopedia atau marketplace ya, seperti itu. Oke, kemudian apa hubungannya? Ya, oke. Saya jelaskan ya. Nah, sekarang ketika teman-teman di sini ya, sudah menemukan produk yang menyelesaikan suatu masalah. Oke. Nah, kemudian dari produk ini kita bisa olah lagi, teman-teman ya. Kita bisa olah lagi. Ya, maksudnya di sini. Oke. Coba teman-teman lihat. Ini harganya Rp35.000. Ya, Rp35.000. Dan ada salah satu toko online ya, yang menjualnya dengan harga. Coba Anda lihat ya. Ini ya, Magic Horse. Ada ini landing page-nya. WB Seller 2018. Anda lihat. Dia jualnya harga normal Rp200.000. Harga promo Rp135.000. Anda bayangkan, teman-teman. Anda bisa bayangkan. Ini produk modalnya hanya berapa? Coba. Rp35.000. Hanya beda warna saja. Ini kan ada warna hijaunya juga nih. Ada warna hijau sama biru. Rp35.000 dijualnya Rp135.000. Untung Rp100.000. Ini bisa jadi dia nggak pegang barangnya. Ya, seperti itu ya. Jadi bagaimana caranya ya, teman-teman? Adalah seperti ini, teman-teman ya. Untuk menjualnya, teman-teman cukup copy saja. Atau save saja ya. Anda klik save begini. Save image as. Atau dari handphone, Anda bisa langsung save dari handphone. Ya, seperti itu. Ya, kemudian Anda jual lewat Facebook Anda. Ya, entah itu Facebook pribadi, cara gratisan, ataupun Facebook ads. Anda up harganya sampai Rp135.000. Bisa jadi? Bisa ya. Bisa atau bisa? Pasti bisa dong. Gitu ya. Jadi, itu caranya. Coba teman-teman lihat. Keuntungannya berapa? Bisa tiga kali lipat loh keuntungannya. Nah, itu caranya, teman-teman ya. Tapi enggak sampai di situ, teman-teman. Kalau teman-teman sudah punya seperti itu, kemudian tidak menemukan pasar yang butuh produk tersebut, ya teman-teman akan dicuekin jualannya. Karena siapa yang membutuhkan produk tersebut? Nah, siapa kira-kira orang yang membutuhkan produk tersebut, teman-teman? Ya, kita harus riset di Facebook, ya. Coba teman-teman misalnya bisa search di Facebook, jual Magic Horse. Ya, teman-teman bisa lihat. Ada di forum-forum jual beli. Nah, Anda lihat di sini ada satu forum, ya. Forum jual beli yang menjual di sini, Magic Horse, ya. Ada 25 komentar. Artinya produknya dibutuhkan. Ya, coba saya buka. Oke, ya. Coba saya buka, teman-teman. Nah, ini ya. Coba saya buka. Nah, ada ya. Ada 33 komentar nih, orang yang bertanya-tanya. Artinya produk ini dibutuhkan. Atau ada pembelinya, ya. Ada pembelinya, gitu. Jadi, kalau sudah ada pembeli ini, ya. Berarti teman-teman tahu bahwa produk ini ada pembelinya, gitu. Caranya adalah dengan teman-teman cari di Facebook. Siapa kira-kira orang yang membeli mereka? Anda bisa buka profilnya satu persatu. Kemudian lihat apa halaman yang dia suka, interest apa, yang kira-kira berhubungan dengan pribadi orang itu, ya. Gitu. Caranya, ya, Anda tinggal posting aja di Facebook, ya. Di Facebook Anda, ya. Kemudian nanti, ya, Anda menunggu, gitu. Ada orang yang respon dari produk tersebut, ya. Tapi, persyaratannya Anda harus temukan teman-teman tertarget dulu di awal, ya. Temukan teman-teman yang kira-kira menyukai produk tersebut, ya. Bagaimana caranya? Nah, seperti itu, ya. Bagaimana mas Jose untuk saya menemukan teman-teman yang benar-benar akan membeli produk saya? Ya, nanti saya kasih tahu sebentar nanti di belakang, ya, teman-teman, ya. Jadi, ini hanya gambaran awal dulu, gitu, ya. Oke, kemudian berikutnya adalah ini. Kalau berbayar, Anda bisa iklankan dengan Facebook Ads, ya. Dengan Facebook Ads, seperti itu, ya. Oke. Nah, setelah ini, teman-teman, saya akan memutarkan kepada Anda contoh jualan tanpa modal barang bisa dapat omset 10 juta. Ini adalah sedikit gambaran, ya. Ini adalah studi kasus saya, ya, teman-teman, ya. Bagaimana saya menjual produk seperti tadi, tapi bukan produk yang sama, ya. Kemudian saya bisa dapat omset 10 juta rupiah, ya, dari jualan barang tersebut. Artinya saya sudah pernah praktekan, loh, ya. Kemudian berhasil, teman-teman. Oke? Nah, silakan teman-teman nanti bisa lihat setelah ini, ya, videonya. Halo, teman-teman. Kita berjumpa lagi, ya. Masih bersama saya, Joseph Rizal, dan senang sekali saya berjumpa dengan Anda di berbagai macam video studi kasus, ya. Dan mudah-mudahan Anda sudah mempraktekannya. Anda tinggal mencontek cara saya, kemudian Anda praktekan. Oke, sekali lagi praktekan, ya. Jadi, kalau Anda tidak praktek, sama saja bohong, ya. Ilmunya akan menguap begitu saja, oke. Kali ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman. Studi kasus saya menjual produk, ya. Produk perawatan kendaraan atau car care, ya. Di mana dari produk ini Anda bisa lihat produk yang saya jual, margin yang saya dapat dari satu pitches produk ini adalah Rp. 94.000 per pitches, ya. Kemudian ini terjual Rp. 109 pitches, ya, dalam satu bulan. Satu bulan lebih kemarin, ya. Satu bulan lebih mungkin hampir 10 hari. Kemudian profitnya itu, teman-teman bisa lihat, ya, Rp. 109 pitches dikali dengan profitnya Rp. 94.000, itu dapatnya Rp. 10.246.000, ya. Kemudian net profitnya, hasilnya ini, ya. Hasilnya Rp. 9.517.000, ya, seperti ini. Nah, saya akan menunjukkan kepada Anda, ya. Kabar baiknya saya akan menunjukkan kepada Anda. Nah, dari mana saya mengambil produk ini, ya, teman-teman lihat. Saya mengambil biasanya dari Tokopedia, ya. Harganya, teman-teman bisa lihat sendiri, ya. Teman-teman bisa lihat dari Rp. 34.500, Rp. 35.000, Rp. 50.000 di fanspage saya, ya. Teman-teman lihat, lihat selengkapnya, ya. Oke, teman-teman lihat harganya, ya. Di sini saya menaruh harga promo sampai besok hanya Rp. 129.000. Reaksi yang terjadi adalah terjadi 126 komentar lebih, ya. Ini sudah terjual, teman-teman lihat di sini. Terjual Rp. 109 pitches. Nah, pada saat itu saya masih melayani customer menggunakan Blackberry Messenger, ya. Masih menggunakan BBM. Teman-teman lihat kontak saya, ya. Kontak saya di sini, waktu BBM itu ada, saya membuat berapa kontak, ya. Masing-masing, kalau saya total itu ada 500 lebih kontak, ya, waktu itu. Kemudian, ini testimoni-testimoni yang saya capture dari BBM, ya. Mereka yang sudah beli produknya ini. Nah, kemudian, teman-teman, saya lakunya 109 pitches, kali Rp. 94.000, dapatnya Rp. 10.246.000, dapat Rp. 9.517.000. Oke, baik, teman-teman. Itulah gambaran, ya, setelah di kasus saya, saya pernah menghasilkan Rp. 10 juta dari menjual barang kebutuhan seperti itu, ya. Jadi, barangnya adalah barang yang Anda lihat tadi, ya, teman-teman, seperti itu. Nah, kalau teman-teman ingin belajar lebih lengkap mengenai semua ini, ya, bagaimana menemukan produk laris di marketplace lebih jelasnya lagi, lebih detailnya lagi. Kemudian, bagaimana menemukan pasar yang butuh produk tersebut. Kemudian, cara iklankan gratisan atau berbayar, ya, teman-teman nanti bisa menuju ke sini, ya, jago bisnis dropship, ya, kelas online jago bisnis dropship, ya. Jualan produk terbukti laris tanpa modal barang, nggak perlu sok barang, diajarin cara iklan dan dipandu sampai untung, ya. Kelas online ini adalah kelas online yang akan membimbing Anda bagaimana Anda jualan tanpa modal, ya, tanpa modal barang, produk laris, benar-benar laris, ya, sudah disiapin produknya, Anda tinggal contek aja caranya dan produknya, ya. Nah, di sini Anda akan belajar jualan produk yang terbukti laris tanpa modal, diajarkan cara jualannya. Di sini Anda akan, nah ini yang paling keren, Anda akan belajar bagaimana cara jualan di Facebook pribadi yang benar. Nggak bisa sembarangan posting, ya, jadi nggak bisa Anda posting selesai, nggak bisa. Nah, Anda harus ada rutenya. Nah, banyak kan yang jualan di Facebook pribadi dicuekin, lah, ya. Saya sudah share di Facebook, sudah posting, tapi nggak ada yang beli. Nah, bukan nggak ada yang beli, Anda nggak tahu caranya. Ya, Anda nggak tahu bagaimana rute suksesnya, alurnya bagaimana jualan di Facebook pribadi. Itu akan diajarkan di kelas ini. Juga simple Facebook ads, artinya Anda akan belajar mengenai Facebook ads simple, ya, yang simple tapi powerful, ya. Kalau di jago ngikut FBS itu ada 65 video, kalau di sini hanya berapa video, ya, 7-8, ya, tapi powerful, ya. Kemudian dipandu sampai bisa, ya, tenang karena ada mentoring selama 90 hari, saya akan mimpin Anda. Secok buat yang gaptek. Kenapa? Karena Anda bisa berbisnis dropship seperti ini hanya menggunakan handphone, ya, seperti itu, ya. Nggak perlu laptop atau PC. Oke, ya, teman-teman. Kemudian di sini, ya, teman-teman akan dapat 35 video rahasia step-by-step cara jualan produk yang sudah terbukti laris, ya. Kemudian 25 daftar produk yang sudah terbukti paling laris untuk dijual di social media dan akan selalu bertambah setiap bulan. Artinya, teman-teman, kalau misalnya mau mulai bisnis online, nggak punya produk, ini cocok, nih. Karena kita sudah siapin produk larisnya, ya, yang terbukti laris, yang terbukti banyak komennya, terbukti banyak share-nya di Facebook, terbukti banyak yang beli. Nah, itu kita sudah sediakan buat teman-teman. Kemudian full bimbingan 90 hari sampai bisa, ya. Kemudian juga di sini teman-teman akan belajar, ya, cara saya. Nah, ini spesialnya. Saya akan berbagi di kelas ini bagaimana studi kasus step-by-step cara saya mendapatkan 25 juta pertama dari bisnis dropship. Artinya, teman-teman mencontek cara saya yang sudah pernah berhasil. Ya, studi kasus cara mendapatkan 25 juta pertama dari bisnis dropship. Step-by-step-nya secara lengkap teman-teman akan lihat di kelas online ini. Teman-teman tinggal contek caranya, ya. Seperti itu, teman-teman. Oke, dan sudah banyak. Ini orang yang berhasil ikutan ini. Ya, Anda lihat satu testimoni dari Mbak Isa, ya. Katanya, Alhamdulillah, Pak, aku praktek jago bisnis dropship aja. Produk hairball closing-nya udah lumayan dari pelanggan dari Hong Kong selama Indonesia. Padahal aku baru member satu bulan. Bulan ini closing-ku dua kali lipat dari bulan kemarin, Pak, ya. Dan banyak testimoni yang lain, Anda bisa lihat di josearesal.com Slash jago bisnis dropship. Ya, teman-teman. Oke, seperti itu ya, teman-teman, ya. Dan itulah, teman-teman, cara saya menghasilkan dari bisnis, ya, tanpa modal bisa untung dua sampai dengan tiga kali lipat. Mudah-mudahan video saya ini bisa menampau wawasan Anda. Dan saya menunggu Anda di kelas online jago bisnis dropship. Silahkan Anda klik tombol di bawah ini. Atau Anda bisa menghubungi tim saya untuk Anda bisa belajar bersama saya, ya. Mudah-mudahan bisa membantu lewat video ini. Terima kasih untuk atensi Anda, sudah menonton video saya, saya sangat senang. Dan sampai berjumpa di member area kelas online jago bisnis dropship. Salam sukses buat Anda sekalian.